Pramono Anung, calon Gubernur Jakarta nomor urut 3 menyatakan miliki semangat yang sama dengan Anies Baswedan terkait visi misi yang diunggahnya di media sosial. Sementara calon wakil Gubernur nomor urut 1, Suswono menyebut, akan melanjutkan program yang bagus dari Gubernur Jakarta sebelumnya. Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 Anies Baswedan mengunggah laman visi misi dan program kerja yang sempat disusun untuk direncanakan menuju Pilgub Jakarta 2024. Melalui akun media sosial X-nya, program Jakarta Anies, tempat mimpi menjadi nyata, menghadirkan sejumlah program seperti meningkatkan peran informasi, menjamin ketersediaan keterjangkauan kestabilan harga kebutuhan pokok, membantu meringankan biaya hidup masyarakat, tarif 1 rupiah dan terjangkau transportasi umum, tambahan armada baru transportasi umum, dan fasilitas park and ride di sejumlah halte atau stasiun. Anies mengungkapkan, program ini disiapkan sejak awal niat maju Pilgub Jakarta, namun kodarullah, ternyata dirinya tidak ikut kontestasi Pilgub. Meski gagal maju Pilgub Jakarta 2024, Anies mengunggah visi misi untuk referensi perbandingan pasangan calon yang sudah ditetapkan. Sebelumnya, Anies sempat mengunggah video menjawab pertanyaan soal arah dukungannya di Pilkada Jakarta 2024. Anies juga sampaikan pesan untuk pendukungnya yang disebut anak abah, agar tidak buru-buru dalam memilih dan mencari tahu tentang visi misi para paslon. Bicara menentukan pilihan, tidak bisa menentukan pilihan tanpa tahu apa nilainya, apa gagasannya, apa rencananya, apalagi hanya dengan diajak. Saya rasa kita semua selama ini tidak pernah menentukan pilihan semata-mata karena diajak. Kalau karena diajak, mana nilainya, mana visinya. Nah, jadi teman-teman sekalian, menurut saya terlalu awal saat ini untuk menentukan sikap, menentukan pilihan, pada akhirnya semua akan menentukan. Tapi minimal, sekurang-kurangnya, lihat dulu dokumen visinya, lihat dulu misinya, lihat dulu bencana kerja, minimal lihat itu. Lalu jangan buru-buru sepanjang waktunya. Jadi, saya berharap pada semua, sabar, pantau, bandingkan, nanti baru kemudian menentukan arahnya kemana. Menanggapi hal ini, calon Gubernur Jakarta nomor urut tiga, Pramono Anung, menyatakan visi-misi Anis Baswedan hampir sama dengan yang ia sampaikan. Ia juga mengaku telah mengatur waktu untuk bertemu dengan Anis dalam waktu dekat. Jadi, saya melihat poin-poinnya relatif seperti yang saya sampaikan selama ini. Jadi, saya merasa apa yang Pak Anis sampaikan kurang lebih semangatnya ya, yang paling utama, esensinya itu sama dengan yang saya sampaikan. Saya termasuk yang sudah mengagendakan untuk bertemu dengan Mas Anis. Dan memang jadwal Mas Anis ini urutannya setelah Pak Ahok. Tapi waktu akan kami atur dalam waktu dekat ini, karena Mas Anis juga baru pulang dari Jepang. Ketika Mas Anis di Jepang juga sebenarnya ada komunikasi walaupun tidak secara langsung. Sementara calon wakil gubernur nomor urut satu, Suswono mengatakan tidak hanya Anis, program gubernur Jakarta sebelumnya yang baik akan diteruskan. Pak Anis itu dulu kan didukung oleh PKS. Ketika menyusun program-program juga kan bersama PKS juga ya. Jadi, Pak Ismail saksi yang menjadi anggota DPD di Jakarta ya. Jadi, artinya berkali-kali saya sampaikan bahwa tidak hanya Pak Anis, program-program Pak Gubernur sebelumnya ya, yang bagus-bagus kita akan teruskan, bahkan kita tingkatkan. Yang belum ada, kita adakan. Yang penting intinya adalah bagaimana rakyat Jakarta ini akan bisa ya lebih bahagia ke depannya ya. Ya, intinya itu. Apakah visi-misi yang disampaikan Anis ini memang hanya untuk referensi dibandingkan dengan tiga paslon yang maju di Pilgup Jakarta? Atau kode khusus merapat ke salah satu paslon tertentu? Tim Liputan Ayus melaporkan.